Ya, daripada dengerin radio, mending dengerin dia gibah. Apalagi dia seneng ya. Beneran nih musuh gue, gitu. Itu udah tua kok nggak nikah-nikah ya. Orang yang mendengar perbuatan gibah itu bahkan bisa dapet pahala. Oh ya? Ketemu lagi di Wangsulan bersama saya, Satria Pamungkas. Dari Golkarja Tim TV. Dan tentunya sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari netizen yang Budiman. yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom video kita yang sebelumnya. Dan tentu saja Gus Mama sudah hadir di sini dengan segala kesiapannya untuk... Bertarung. Untuk ditodong pertanyaan. Gus, pertanyaan yang sekarang ini. Wah, seru banget nih Gus. Dan ini kadang-kadang nggak kita sadari loh ini. Pertanyaannya adalah, Apakah orang yang mendengar perbuatan gibah, dia juga ikut berdosa? Gimana ini Gus? Eh, kalau saya bilang gini gimana? Orang yang mendengar perbuatan gibah itu bahkan bisa dapet pahala. Oh ya? Iya, dong. Oke, aku akan mendengarkan gibah sering-sering kalau gitu. Langsung sepotong gitu. Karena aku harus ngomong gitu, saya ambil itu. Jadi kan, konsep dasarnya kita sebenarnya kita lebarin ya. Bukan hanya gibah, tapi pada semua perbuatan dosa gitu kan. Pada semua perbuatan yang tidak baik. Jadi perbuatan itu kan secara umum ada yang perbuatan baik, ada perbuatan yang tidak baik. Yang lumayan baik nggak ada ya? Kalau lumayan nggak baik. Nah, yang jadi masalah adalah kita sering melihat itu di tiap hari. Ada orang berbuat baik, ada orang berbuat tidak baik gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu? Maka sebenarnya Islam itu koridornya sederhana sih mas. Artinya, Gus? Jika ada seseorang yang melihat sebuah kemungkaran, maka dia harus, step pertamanya adalah dia harus berusaha untuk dia berusaha untuk mengingatkan atau memperbaiki. Kalau nggak bisa, Fabi Lisanihi dia bilang, Eh bro, salah lho. Itu nggak boleh lho gitu. Oh kirain kalau nggak bisa nih, bro ngajah gitu. Atau yang ketiga, paling tidak, kalaupun dia nggak berani nih, misalnya, kalau dia ngingetin atau dia, apa, frontal gitu misalnya, bisa jadi dia dipukul lah, atau dibenci lah, ada sebuah konsekuensi negatif gitu. Ya paling nggak, dia harus ingkar, bahwasannya perbuatan itu adalah perbuatan tidak baik. Ketika itu bisa dilakukan, maka sebenarnya melakukan dosa apapun itu, eh sorry, melihat dosa apapun itu, bisa jadi pahala. Selama poinnya tiga ini, karena ini amr, ini perintah. Oke, kalau misalnya nggak dilakukan tadi itu Gus? Kalau misalnya kita tidak melakukan, kan berarti opsinya hanya netral, biasa aja gitu. Ya daripada dengerin radio, mending dengerin dia ghibah, apalagi dia seneng ya. Beneran nih musuh gue gitu ya. Tapi kalau yang kayak gitu, ikutan dosa nggak Gus? Iya dong, karena sepakat atau setuju dengan sebuah perbuatan dosa itu, sebenarnya sama dengan melakukan dosa itu sendiri. Kalau misalnya tidak setuju, tapi kita ada di satu ruangan yang sama, misalnya Gus, apakah ikut dosa? Tidak setujunya, paling tidak dia harus singkar. Oh, di dalam hatinya gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang bilang, kalau saya nggak setuju dengan ini gitu. Itu udah tua kok nggak nikah-nikah ya? Hmm, 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 nggak, nggak lagi nih. Contoh lain, contoh lain. Contoh lain deh Gus. Apa ya? Jangan saya deh yang lain, kameramen kek. iya. Kameramen itu kok, ngeliat sama yang belum nikah terus ya gitu. Atau contoh lain lah, contoh lain lagi ya Pak. Ini, ini, ini. Iya, semacam itulah. Jadi terus kita bilang, syukurin nih, syukurin nih. Itu dosa mas. malah hal ya. Itu sama dengan saya menyecapkan. Menyetujui gitu ya. Tapi kalau saya, nggak bener nih, itu bukan nggak laku itu. Itu memang pilihannya seperti itu. Emang belum aja gitu. Karena jodohnya belum lahir misalnya. Walah masih lahir lagi. Salahnya. Gus. Apa sejauh itu Gus? Kan ada yang ngerasa ya di sini? Iya. Kena lagi. Jadi, selama dia tidak menyetujui itu minimal, it's fine. Nggak apa-apa ya berarti Gus ya? Nggak apa-apa, itu dapet pahala mas. Malahan? Iya. Oh tuh, berarti nggak dosa. Kalau misalnya menyetujui. Dan bukan hanya berlaku pada gibah ya. Tapi apa lagi? Pada semua perilaku dosa yang kita lihat. Kita lihat, oke. Dan kita tidak menyetujuinya. Dalam kader kita memang nggak mampu nih untuk ngomongin. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita mampu tapi kita tidak melakukan karena pilihan misalnya, Gus. Kayak, ah nggak mau ikut campur, ah terlalu gede resiko nih misalnya gitu, Gus. Selama ada sebuah konsekuensi negatif, itu bisa dikatakan pada kategori tidak mampu. Misalnya ini preman nih, kalau aku ini mungkin harinya aku selamat, tapi besok bisa jadi aku kan dipukul atau anakku dipukul. Ada ke sebuah konsekuensi negatif. Ya, itu masih bisa difahami lah. Untuk kemudian lepas dari aturan dosa. Tapi kalau ini misalnya udah anak buah kita nih ngerasaini orang lain terus kita, nggak ada konsekuensi negatif nih gitu. Probabilitinya kecil banget. Kemungkinan untuk dapat konsekuensi negatif kecil banget. Ya, wajib dong gitu. Itu kalau misalnya ikut mendengarkan ya nggak sengaja ya, Gus. Kalau misalnya diajak gitu nih. Kalau diajak nih misalnya. Itu pelaku aktif. Masih udah nggak usah dibahas. Namanya kalau diajak, itu kan kadang kita nggak tahu apa yang kita sign up for gitu ya, Gus. Paling sering itu kan kalau kita lagi nggak suka sama orangnya, bukan hanya nggak diajak pun. Beneran tuh. Bener banget itu. Kalau misalnya komen-komen di statusnya celebrity gitu, Gus, itu termasuk ghibah nggak, Gus? Jadi ikhbar itu sebenarnya pada tataran mengabarkan dan itu membuat ikhbar, membuat peringatan pada orang lain itu oke. Aku kenal banyak presenter yang dia mengabarkan banyak hal gitu. Selama niatnya memang adalah ikhbar dan ikhbar, nggak ada masalah. Selama niatnya adalah mengabarkan dan mengingatkan orang lain tentang perilaku ini nggak bagus gitu. Tapi kalau ikut nimbrung, tapi kalau nggak ada kepentingannya di sana, ya itu jadi masalah. Apalagi sampai ikutan julid ya, Gus. Apalagi sampai julid dan bibirnya sampai mencong-mencong gitu ya, Gus. Itu yang bahaya memang ya. Aku jadi ikut lebay ini. Nggak apa, it's okay, Gus. Coba kita lima episode lagi. Makin nanti, Gus, jadi-jadi. Kayaknya gitu nih. Tapi kan bagus kan, Gus? Nggak bagus juga sih, mas. Gus, ghibah dan tidak ghibah itu ukurannya apa sih, Gus, sebenarnya? Ghibah itu sebenarnya segala hal yang ngomongin orang lain ya. Kalau ngomongin yang bagus-bagus misalnya fakta gitu, Gus? Tinggal kita ghibah yang tidak bagus, yang sekiranya orang itu kalau dengar nggak seneng, maka itu ghibah yang mengandung dosa. Sama dengan bit'ah lah kalau kita bicara bit'ah. Sorry to say, misalnya ada beberapa yang tidak sepakat dengan saya, bit'ah itu buat saya segala hal yang baru yang tidak ada pada zaman nabi itu bit'ah. Tapi ada bit'ah itu kan ada yang oke, ada yang nggak oke. Sama juga dengan ghibah gitu. Kalau kiranya ada orang yang diomongin tidak di depannya dan ketika dia dengar seneng-seneng aja ya, itu ghibah yang kira-kira oke lah. Oh, it's okay berarti ya, Gus ya. Nggak ada dosa di sana. Nggak ada dosa di sana, itu ya. Tapi kalau misalnya kita ikut mendengarkan dan menyetujui apa yang digibahkan orang, Ya, secara jelek ya. Berarti kita ber-dosa. Benar banget. Itu dia. Terima kasih, Gus. Sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang mungkin banyak dipertanyakan orang di luar sana. Karena kan sehari-hari ya, Gus ya. Iya, benar banget. Benar banget. Gitu lho, dan kita kan nggak sadari gitu lho kadang-kadang. Aduh, kalau mau ada pertanyaan yang menarik lainnya, boleh dong langsung di komen ke sini aja. Jangan lupa juga di subscribe channel kita dong. Dan di share, di like, di komen. Follow social media kita juga silahkan. Saya Satria Pamungkas. Kita ketemu lagi di Wangsulan episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.